Sedangkan proses KUMPE Ulu sudah menangani atau mengungkap sebanyak 27 kasus tindak pidana lor. Perkaru tindak pidana nih. Nah, di tahun 2022 kemarin. Katanya dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2022 kemarin menurun nih. Apa yuk? Tengok nih pantauannya. Di pantauan, bang Jeng. Kepolisian sektor KUMPE Ulu sepanjang tahun 2022 ini berhasil mengungkap puluhan kasus perkara tindak pidana. Ibda Heri Pratama Putra Kanit Reskrim Polsek KUMPE Ulu menyampaikan, di tahun 2022 ini berhasil menangani 27 kasus perkara yang telah masuk dan sebanyak 31 perkara sudah diselesaikan dengan persentase 114,81 persen. Jika dibandingkan tahun 2021 lalu mengalami penurunan, dari 27 perkara yang masuk seperti 5 kasus curat, 2 kasus aniaya ringan, 3 kasus pengeroyokan, 1 kasus perbuatan cabul, 1 kasus KDRT, 2 kasus permainan judi, 5 kasus penggelapan, 4 kasus pencurian dan kasus-kasus lainnya, dan sebagian besar kasus sudah berhasil diselesaikan. Bagi 5 masyarakat di dalamnya ada 9 bilangan curat, 1 perkerasan seksual selama tahun 2020, menurun ya, agak menurun ya, kalau dari segi perkerasan seksualnya, cuma 1 orang biasa ini kan banyak-banyaknya kalau di wilayah, mungkin yang telah di akhir-akhir tahun. Sementara menurut kepolisian wilayah hukum Polsek Bumpe Ulu, terdapat satu desa yang rawan gangguan kamtip mas yakni desa Kasang Puda Guna antisipasi pihaknya selalu meningkatkan patroli untuk menjaga tindak kejahatan Yang bertujuan untuk memberikan rasa aman di tengah kegiatan masyarakat sehingga tercipta situasi kamtip mas kondusif di wilayah hukum Polsek Bumpe Ulu Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan Sementara menurut kepolisian wilayah hukum Polsek Bumpe Ulu